Selamat malam Bapak Ibu serah sekalian yang kami kasihi dalam jalan ikut Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Harili Gembala Sidang. Hari ini tanggal 31 Agustus tahun 2023, kita akan memulai chapter yang baru. Karena chapter 4 telah selesai kita bahas minggu lalu. Kita hari ini mulai dengan bab yang kelima dari Injil Yohanas. Dan kita berdoa. Tuhan Yesus, tentun kami agar kami mengerti apa yang tertulis dalam kupasan Injil Yohanas pasal yang kelima ini. Bukan hanya sekedar mendengar, tapi kami secara proaktif dan aktif menjadi pelaku kebenaran firmanmu. Biarlah melalui pengajaran ini, kerajaanmu diperluas di muka bumi ini Tuhan. Berbicara kepada kami, kami menyambut kebenaran firmanmu dengan hati penuh dan mengucapkan syukur dan terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jangan saya minum, kita mulai. Oke, saya akan mulai dengan ringkasan daripada pasal yang kelima. Supaya kita dapat mengerti inti daripada pembicaraan Yohanas pasal yang kelima ini. Saya mulai dengan ringkasan. Yesus dalam pasal yang kelima ini kembali ke Yerusalem seperti yang diwajibkan pada berbagai hari raya. Ada beberapa hari raya yang wajib setiap pria dewasa datang ke Yerusalem. Nah, saat berada di Yerusalem, dia menyembuhkan seorang pria yang kripal. Yang mengalami cacat selama 38 tahun. Karena hal ini terjadi pada hari sabat, para pemimpin agama setempat menjadi marah. Seluruh mata tertuju kepada dia. Mereka lebih kesal terhadap Yesus karena ia bekerja pada hari sabat. Menyembuhkan dia, nggak bekerja pada hari sabat. Dan mereka takjub terhadap, daripada takjub terhadap mujizatnya. Jadi mereka lebih memandang hari sabatnya daripada orang disembuhkan. Ini kan nggak benar juga di dalam hal ini. Padahal Yesus mengatakan, aku Tuhan atas hari sabat. Jelas dikatakannya. Hari sabat diciptakan untuk kita. Nah, sebagai tanggapannya, Yesus menawarkan perspektif penting tentang bukti. Yesus mengacu dalam hal ini pada kesaksian manusia. Kesaksian kitab suci. Dan mujizat sebagai alasan untuk mempercayai pernyataan-pernyataannya. Artinya, mujizat itu adalah sebagai bukti dari apa yang Tuhan kerjakan melalui firmannya. Nah, Kristus juga mengklaim banyak sifat-sifat Allah. Dengan jelas menyatakan keilahiannya. Nah, konteks dari Yonus 5, 1-15. Saya bacakan juga ringkasannya. Saya berikan ringkasan dari Yonus 1-15. Dari Yonus yang pasaran kelima ya. 1-15. Ringkasan konteksnya seperti ini. Yonus 5, 1-15. Memperlihatkan Yesus menyembuhkan seorang pria. Yang kripul. Yang catat. Yang diem di sana, di dekat kolam di Bethesda selama 38 tahun. Artinya, orang ini lebih tua daripada Yesus ini. Karena Yesus baru berusia sekitar 30-an tahun pada waktu itu. Nah, ini adalah yang ketiga dari tujuh tanda Kristus yang dikemukakan Yonus. Menariknya, pria yang kripul ini tidak mengungkapkan pengetahuan tentang Yesus. Dia tidak mengungkapkan pengetahuan sebelumnya tentang Yesus. Apakah dia memiliki pengetahuan tentang Yesus atau tidak. Tidak tertulis di tim. Atau keinginan besar untuk disembuhkan. Kalau kita mempelajari melihat. Yang akan kita elaborasikan nanti. Antara pertanyaan Yesus dan jawaban orang ini. Membingungkan sekali. Akan kita pelajari. Nah, Yesus memulihkan pria itu. Lalu menyuruhnya berjalan. Angkatlah tilamu dan berjalan. Waktu Yesus mengucapkan itu. Dari pihak Yesus kesembuhan sudah terjadi. Nah, dari pihak pria itu. Kesembuhan itu terjadi pada waktu dia bertindak. Itu imam. Nah, karena dia membawa tilam. Dianggap bekerja. Karena itu terjadi pada hari sabat. Pria tersebut kemudian dihadang oleh para bapungkas tempat. Namun, ia tidak mengetahui siapa Yesus. No clue. Yesus bertemu dengan pria itu di baik suci. Dan memperingatkan dia tentang bahaya dosa. Begitu banyak pemimpin kota mengetahui. Bahwa Yesus bertanggung jawab atas penyembuhan tersebut. Mereka mempersiapkan diri untuk mengkonfrontasi Yesus. Karena ia telah melanggar hari sabat. Dan karena mengaku setara dengan Tuhan. Jadi, mata mereka lebih tertuju kepada hari sabat. Yang menurut mereka sacred banget. Berbanding terhadap orang yang adalah keturunan Abraham. Disembuhkan pada hari sabat. Yesus padahal jelas bertanya beberapa kali begitu. Kalau lembu mau jatuh ke dalam selokan. Apakah enggak tolong? Walaupun itu hari sabat. Tetap saja ditolong. Apakah manusia itu less daripada binah? Itu menjadi pertanyaan yang harus kita jawab di dalam hal ini. Kita harus ingat bahwa manusia. Kalau kita belajar dengan kitab kejadian. Manusia diciptakan serupa segambar dengan Tuhan itu. We are made in the image of God. Dia dalam hal ini. Kita mempunyai free will. Kita diberi kecerdasan. Dia dalam hal ini. Untuk berpikir. Untuk mengetahui yang baik dan yang jahat. Binatang enggak punya ini. Jadi penting. Mari kita mulai dengan ayat yang pertama. Mari kita mulai dengan ayat yang pertama dari Yon spasional kelima. Saya bacakan bagi kita sekalian. Yon spasional kelima ayat yang pertama. Sesudah itu. Ada hari raya orang Yahudi. Ada apa? Hari raya orang Yahudi. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. After this. There was a feast of the Jews. And Jesus went up to Jerusalem. Nah. Pria Yahudi. Yang tinggal. Di. Atau sekitar Yerusalem. Diharuskan menghadiri festival di kota tersebut setiap tahun. Itu tertulis di dalam ulangan 16 ayat 16. Ini dasarnya. Jadi kalau kita melihat ini. Basal dasarnya dari mana? Tertulis di dalam ulangan 16 ayat 16. Ya kan? Karena perjanjian lama itu adalah bayang-bayang. Dari apa yang akan terjadi di dalam kitab perjanjian baru. Jadi kalau kita lihat di sini. Dalam perjanjian baru. Ada orang yang datang untuk merayakan pesta tertentu. Dia adalah seorang Yahudi dewasa pria. Nah. Kita dapat mempelajarinya dalam ulangan 16 ayat 16. Yang memberikan ketentuan ini. Ya. Baca nanti di dalam ulangan 16. Ayat 16. Nah. Bagian ini tidak secara spesifik menyebutkan festival yang mana. Ada banyak. Tapi yang ini tidak disebutkan. Yang mana. Namun. Untuk tujuan cerita. Tidak ada bedanya. Jadi. Untuk kita mempelajari ini. Ya gak usah lah kita tahu. Karena memang tidak disebutkan. Gak usah juga kita mengkalkulasikan dengan hal yang bukan-bukan. Pokoknya hari layan. Di dalam hal ini. Yesus setelah meninggalkan daerah itu. Tidak lama. Setelah percakapannya dengan Nicodemus. Yang tertulis dalam Yonus 3. Yang pernah kita bicara. Nicodemus datang pada malam hari. Karena dia tidak ingin dilihat oleh para pemimpin agama yang lain. Pada waktu dia bertanya kepada Yesus. Ya. Kalau wanita Samaria yang dia bertemu di. Sumur Yaakub itu. Di Sikar. Itu pada siang hari. Tengah bolo. Waktu orang mengambil air pagi hari. Wanitanya mengambil air di siang hari. Supaya tidak terlihat. Ya. Bedanya adalah Nicodemus. Orang terpelajar. Wanita ini tidak. Nah. Orang-orang koalisi. Mulai mengambil tindakan. Menentang pelayanan Yesus. Dan Yonus membatis. Karena saat itu bukan waktu yang tepat untuk berkonfrontasi. Yesus melewati Samaria. Dalam perjalannya ke Galilea. Yonus 4 yang kelima. Kita tahu. Dia sengaja meluangkan waktunya. Untuk pergi ke Samaria. Yang dibenci. Oleh orang Yahudi pada umumnya. Mereka gak mau. Bersahabat dengan orang Samaria gak mau. Bercakap-cakap dengan orang Samaria gak mau. Apalagi dengan wanita. Apalagi sharing utensil. Nah ini. Yesus sengaja meluangkan waktu. Untuk pergi ke Samaria. Istilah masuk ke enemy's camp. Ya. Istilahnya seperti itu. Dia sedang mengajar murid-muridnya. Bukan hanya sekedar teori aja. Bahwa kita harus mengasihi sesama manusia. Dia masuk kepada yang dibunci oleh orang Yahudi. Melawan arus. Masuk ke sana. Tinggal di sana. Untuk memberkati mereka di sana. Ini pengajaran. Yang berdasarkan tindakan. Bukan hanya sekedar teori belakang. Kita penting. Banyak dari antara kita tahu teori. Tapi tidak tahu melakukannya. Yesus melakukan ini. Disaksikan oleh murid-muridnya. Agar mereka juga dapat melakukan hal utama. Apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Di hadapan mereka. Nah. Ayat ini memulai dengan kalimat. Sesudah ini. Dalam bahasa Inggrisnya. After this. Ya. Yang mengacu pada akhir. Pasal yang keempat. After this. Artinya sesudah pasal empat itu. Nah. Yesus baru saja menyembuhkan. Seorang anak pejabat istana. Tertulis dalam Yonus 4. Ayat 46 sampai 54. Ya. After this. Artinya setelah penyembuhan anak pejabat ini. Dia pergi berangkat ke tempat ini. Ini adalah yang kedua. Dari tujuh tanda. Yang pertama. Air dirubah menjadi anggur. Yang kedua. Anak pejabat tersebut disembuhkan. Dan yang ketiga. Yang ini. Orang yang kripal ini. Di kolam Bethesda ini. Disembuhkan. Sangat menarik. Kalau kita mempelajari konteks. Yang terdapat. Mulai dari air berubah menjadi anggur. Dan kemudian penyembuhan daripada anak pejabat. Dan sekarang. Orang dewasa. Di kolam Bethesda yang sudah 38 tahun sakit. Disembuhkan. Ini adalah. Yang tadi penyembuhan anak pejabat. Tanda yang kedua. Ya. Yang dicatat. Yang dicatat oleh Rasul Yohanes. Jadi artinya mujizat. Yang dicatat. Untuk membuktikan. Bahwa Yesus sebenarnya adalah Tuhan. Nah yang di kolam Bethesda ini. Tanda yang ketiga. Mujizat. Yang dilakukan Yesus. Menghadirkan beberapa kontras. Yang menarik. Dengan kesembuhan anak pejabat tersebut. Mujizat itu. Bersifat pribadi banget. Dilakukan dari jarak jauh. Kalau yang di Bethesda. Langsung. Di depan mata orang itu. Yang anak pejabat. Dari jarak jauh. Karena dia harus pulang. Ya kan. Ke Galilea. Nah. Dan atas nama seseorang. Yang secara khusus. Mencari Yesus. Untuk melakukan mujizat. Ayah anak itu. Nah. Orang yang disembuhkan Kristus. Dalam pasangan kelima. Disembuhkan di depan umum. Dan secara langsung. Di depan publik. Disaksikan oleh banyak orang. Meskipun. Orang sakit tersebut. Ya. Tidak mampu. Mencari kesembuhan sendiri. Ya. Dan hampir terlihat tidak tertarik. Terhadap kuasa kesembuhan. Yang dimiliki Yesus. Sebagai anak Allah. Mungkinkah. Karena dia tidak memiliki pengalaman. Atau tidak memiliki pengetahuan. Tentang siapa Yesus itu. Sehingga dia kurang tertarik. Ketika pribadi Yesus ini hadir disana. Mungkinkah. Kita tidak tahu. Nah. Yohanes. Pasangan kelima. Ayat kedua. Di Jerusalem. Dekat pintu gerbang domba. Ada sebuah kolam. Yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada lima serambinya. Kolam Bethesda berada di sudut timur laut Yerusalem. Dekat baik Allah. Beberapa dekade yang lalu. Para kritikus. Menyebut bagian ini. Sebagai contoh kesalahan sejarah. Dalam Alkitab. Namun akhirnya. Para arkeolog. Menemukan kolam. Dua bagian. Di dekat pintu gerbang. Di dekat gerbang domba ini. Yang cocok. Dengan gambaran. Yang diberikan. Dalam Yohanes pasang kelima. Dan ayat yang kedua ini. Terambi. Tiang-tiang. Beranda. Adalah area berpilar. Yang dimaksudkan. Untuk memberikan naungan. Dari sinar matahari. Ini yang kita observe. Berdasarkan pembacaan kita ini. Ini yang kita lihat yang terjadi. Jadi siapa figurnya disana. Main karakternya siapa. Yesus yang datang ke kolam Bethesda. Dan orang sakit. Yang sudah crippled selama 38 tahun. Itu main karakternya disana. Dan latar belakangnya. Banyak sekali orang sakit disana. Itu latar belakang yang menyaksikan pertunjukan ini nanti. Tanda petik pertunjukan. Jadi pada waktu kita membaca Alkitab. Bapak-Ibu selalu sekalian. Kita pada waktu observasi. Kita harus mengerti kebudayaannya. Kita harus mengerti juga. Kapan itu terjadi. Kita harus mengerti juga. Main karakter. Itu penting. Nah. Fakta. Bahwa kawasan ini memiliki tempat berteduh. Mungkin menjadi salah satu alasan. Banyak penyandang disabilitas berkumpul disana. Seperti tempat. Orang hangout aja jadi. Tergantung pada cuaca. Ini mungkin merupakan area yang sangat sibuk. Hal ini akan menambah tontonan publik. Tentang mujizat Yesus yang akan datang. Yang terjadi di tempat ini. Nah. Terlebih lagi. Pria yang hendak disembuhkan Yesus itu. Telah mengalami kripul. Cacat. Selama 38 tahun terakhir ini. Hal ini menjadikan contoh yang sangat efektif. Mengenai kuasa Tuhan. Tidak ada keraguan bahwa penyembuhannya semua jahit. 38 tahun. Diam. Dalam keadaan terbeban. Terbelenggu. Nah. Saya ingin menggunakan istilah yang lain. Istilah yang saya sampaikan disini adalah. Orang ini selama 38 tahun terpenjara. Terpenjara oleh apa? Terpenjara oleh penyakitnya. Kripul. Ini baru fisik yang kita lihat secara nyata. Berapa banyak orang yang mengaku Kristen kripul inside. Sehingga dia tidak dapat berfungsi. Yang sebagaimana seharusnya dia berfungsi. Mulutnya keluh. Tertutup. Seperti ada resleting. Pada waktu ingin mengucapkan perkataan nama Yesus. Pada waktu ingin menyaksikan tentang siap pribadi Yesus Christus. Kripul. Ini kripul secara fisik kita lihat. Berapa banyak daripada orang yang mengaku Kristen kripul inside. Di dalam hal ini. Kita harus sadar tentang hal ini. Jangan sampai kita tidak menjadari bahwa kita kripul inside. Dan kita hanya duduk di gereja diam-diam. Duduk manis. Sama seperti orang ini duduk atau katakanlah tidur di atas tilam. Di pinggir kolam Bethesda ini. Berapa banyak daripada orang yang crippled inside spiritually speaking. Hanya duduk diam di gereja. Datang ke gereja sebagai tanda absen. Tanda hadir. Kita harus mengerti prinsip yang dikatakan oleh Tuhan Yesus untuk tidak meninggalkan kumpulan orang percaya. Artinya kita secara proaktif dan aktif hadir mengambil bagian di dalam kebaikan tersebut. Pertanyaan yang harus dihajurkan adalah apakah kita mempersiapkan diri kita sebelum berangkat ke gereja. Bahkan pada hari Sabtu kita telah mempersiapkan diri kita masuk ke dalam hari itu. Kalau mau lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi. Setiap hari kita mempersiapkan diri kita ini untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ini radikal. Radikal itu radik sampai kakakarnya. Artinya kita harus peduli tentang pertumbuhan rohani kita. Kalau hari ini, sore hari, malam hari, jam setengah 9 hampir di Los Angeles, di California. Kalau kita menilai kembali waktu pagi hari kita bangun jam 6. Perubahan apa yang terjadi dalam hidup kita setelah kita menghabiskan 14 jam setengah waktu. Adakah perubahan terjadi di dalam kehidupan kita ini? Pada waktu kita membaca firman pada hari ini. Apa yang kita dapatkan daripada pembacaan tersebut? Ataukah kita menjadi cripple sehingga kita tidak mengerti apa-apapun juga dilumpuhkan, dipenjarakan oleh masalah-masalah rohani yang meliputi kita. Kita harus mengerti tentang hal ini. Nah, fakta bahwa kawasan ini dimungkinkan untuk tempat berbeduh, merupakan banyak orang datang sana mencari tempat berbeduhan. Nah, Yesus datang pada tempat yang benar. Pada tempat yang benar. Karena ada satu pribadi yang akan disembuhkan di sana. Ini menarik. Kita harus lihat dalam observasi. Lagi-lagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kebudayaan kita lihat. Orang Farisi anti-anti bekerja pada hari Sabat. Yesus menyembuhkan ini pada hari Sabat. Ada satu pribadi yang tidur di sana. Sakit 38 tahun. Dan ada orang-orang lain yang menonton di sana. Apa yang Yesus lakukan? Akan dilakukannya kah penyembuhan itu? Dengan melanggar hukum tertulis dari Kitab Karat untuk tidak bekerja pada hari Sabat? Dia seorang yang bebas. Tidak terikat. Di sini kita melihat. Waktu kita mengobservasi ini. Interpretasi yang ada. Adalah bahwa Yesus adalah Allah atas hari Sabat. Aplikasinya adalah kita harus melakukan hal yang sama. Bertobat. Daripada mendewakan hari-hari tertentu. Alkitab mengatakan setiap hari Sabat penting. Dia dalam hal ini. Penting ya. Jangan sampai mendewakan hari-hari tertentu. Ayat yang ketiga. Akan, akan. Mengapa saya kan? Karena belum kita baca. Kita baru pada ayat kedua. Ayat ketiga akan menunjukkan bahwa ada banyak orang penyandang disabilitas berkumpul. Maaf. Jatuh saya punya. Jatuh saya punya. Saking serunya. Maaf Bapak Ibu saudara sekalian. Saya coba atur dulu ya. Nah. Yang gantung sudah kelihatan nih. Garam pasik. Bisa mulai lagi. Yuk. Mari kita lanjutin. Ayat yang ketiga. Akan menunjukkan bahwa ada banyak orang penyandang disabilitas berkumpul di tepi kolam. Saya katakan akan karena kita belum membaca ayat ketiga. Kita baru sampai ayat kedua. Sedihnya. Mereka berkerumun. Tepat di sebelah baik Allah. Fakta bahwa ada begitu banyak orang miskin dan tidak tertolong yang berada dekat. Begitu dekat dengan rumah Tuhan. Mencerminkan kondisi spiritual Israel yang buruk pada saat itu. Eh hari ini juga ada. Di mana orang-orang miskin tidak dipedulikan. Orang masuk gereja kalau lihat mobilnya lain, pakaiannya pake dasi, disambutnya luar biasa. Orang miskin, ya tutup muka. Orang yang pakaiannya jelek, enggak diladainin. Tumpang tangan, bernubuat untuk orang kaya. Untuk orang miskin, ya lu buatin aja sendiri, bukan lu buat lagi. Nah ini bahaya. Ini ada, ini tertulis di dalam Alkitab. Itu dekat tempel, dekat baik Allah. Ngapain itu pemimpin-pemimpin agamanya? Ngapain itu orang-orang parisi disana? Sibuk dengan membakar hewan korban bakaran, tapi tidak peduli kepada orang-orang seperti ini yang bertumpul disana. Ini dalam mengobservasi ini, harus merubah pula pikir kita. Change your mind. Roma 12 saat 2. Then change your life. Penting di dalamnya. Jadi melihat keadaan yang seperti begini. Ya, menceminkan keadaan kondisi spiritual pada waktu itu. Hari ini juga masih ada. Sayangnya, kita tidak memiliki jawaban. Apakah para pemimpin baik Allah mengambil bagian dalam menolong orang-orang miskin yang berkumpul di tepi kolam ini? Kalau melihat dari jumlah yang begitu banyak, diam di sana, apa yang dilakukan? Bagian apa yang mereka lakukan untuk mereka? Harus kita pertanyakan ini. Supaya kita dapat merubah jika kita adalah pemimpin gereja, untuk membuat sebuah program, dalam membantu memberdayakan orang ini, agar dapat dikembalikan ke masyarakat. Ataukah kolam ini menjadi sumber harapan bagi semua orang yang sepertinya telah kehilangan harapan, sehingga mereka semuanya berkumpul di tempat ini? Pertanyaan ini juga harus kita ajukan. Apapun yang menjadi alasan orang berkumpul di tepi kolam ini, Yesus hadir karena peduli. Yesus hadir dengan empati terhadap orang-orang yang berhimpun di sini. Yesus hadir membawa harapan nyata bagi semua orang yang berkumpul di tepi kolam ini. Bahwa ia adalah firman Allah yang berkuasa untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, dan ia akan bertemu pada titik kebutuhan itu. Ia bertemu dengan titik kebutuhan orang yang telah menderita 38 tahun ini. Ya. Kita lanjutkan dengan Yohanes pasal yang kelima ayat yang ketiga. Dan di serambi-serambi itu, berbaring sejumlah besar orang sakit. Sejumlah besar. Artinya banyak ini. Orang-orang buta, tidak bisa saya tahu siapa yang ada di sini. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. In these, artinya tepi kolam itu, lay a great multitude of sick people, blind, lame, paralyzed, waiting for the moving of the water. Nah, di sebelah utara baik suci, di sudut timur laut Yerusalem, terdapat sebuah kolam, dua bagian, yang ditutupi oleh lima serambi per atap, Yohanes 5 yang kedua. Entah karena ketiduhannya, entah karena kedekatan kolam ini dengan baik Allah, atau karena sifat penyembuhan dari airnya pada saat berkontang, kawasan ini dipenuhi oleh orang-orang yang menderita berbagai disabilitas. Penyandang cacat. Yesus datang ke kota itu untuk menghadiri salah satu perayaan wajib bagi setiap pria dewasa. Yohanes 5 yang pertama. Dan akan melakukan yang ketiga dari tujuh tandanya seperti yang dicatat dalam Injil Yohanes. Salah satu keluhan Yesus terhadap umat Israel pada zamannya adalah sikap dingin rohani mereka. Kalau dalam kitab wahyu dikatakan suam-suam kuku akan dibuntahkan. Ini sikap dingin. Dingin masih lumayan. Kalau suam-suam kuku tidak panas, tidak dingin. Ini dingin sikap mereka. Yesus mengusir para pedagang yang tamat keluar dari baik suci. Orang-orang ini telah menggantikan pelayanan yang murni dengan uang. Pernah kita bahas ini di dalam Yohanes pasal yang kedua. Ayat 13-22. Dalam cerita ini kita melihat banyak orang yang membutuhkan dukungan. Banyak dalam jarak dekat eh berada dalam jarak dekat dengan baik Allah. Hal ini juga merupakan cerminan menyedihkan atas keengganan Yerusalem untuk mengasihi tetangga mereka. Artinya bukan hanya mereka yang harus menempuh jarak jauh untuk menghadiri perayaan yang wajib dihadiri mereka dengan membawa hewan korban mereka tapi juga mereka yang tinggal berdekatan dengan baik Allah juga wajib membawa hewan korban mereka. Masalahnya di mana? Mereka masing-masing dikecewakan akibat manipulasi para pengawas yang bekerja di baik Allah dengan pernyataan bahwa hewan korban mereka tidak memenuhi syarat untuk dipersembahkan. Dan mereka harus membeli korban baru di baik Allah dengan harga yang telah di mark up. Dinaikkan. Ini merampok di siang bolong ini. Hal inilah yang menyebabkan Yesus marah karena mereka menjadikan rumah doa babanya sebagai sarang penyamun dengan memanipulasi dalam arti merampok orang-orang yang datang untuk berdoa dengan membawa hewan korban mereka dengan menyatakan bahwa hewan korban mereka tidak layak untuk dipersembahkan. Kalau kita membaca dalam kitab 1 Samuel kita menemukan eh mana yang lebih baik taat kepada Tuhan atau hewan korban atau korban persembahan ini. Mana yang lebih ini Saul ya Raja Saul yang membuat kesalahan. Taat lebih penting. Kalau kita datang ke sana tidak ada hewan korban yang dapat kita persembahkan. Apakah lantas karena kita tidak memiliki itu kita tidak dapat berdoa? Nah ini kan aturan-aturan yang diselencengkan oleh manusia karena itu Yesus Marah. Rumah Bapakku disebut rumah doa artinya terbuka bagi setiap orang yang menginginkan untuk bersekutu dengan Tuhan. Di dalam hal ini. Nah perlu dicatat bahwa ayat ini merujuk pada sejumlah orang mencari kesembuhan di sini sebagai banyak sekali dikatakan. Namun Yesus hanya akan menyembuhkan salah satu dari mereka saat itu. Hal ini menggaris bawahi kebenaran penting tentang kehidupan Kristen. yang terpenting bukanlah mujizat. Bukan. Tuhan menggunakan peristiwa supranatural ini untuk menyampaikan sebuah pesan atau memujudkan kehendaknya. Ingat gak Yesus mengatakan I will have mercy on whom I will have mercy. Itu penting. Di sini kita lihat orang yang mengalami 38 tahun catat ini Yesus memiliki belas kasihan kepada dia. Mercy kepada dia. Mujizat yang sesungguhnya itu seperti tanda-tanda yang catat Yohanes bukanlah hal-hal yang umum. Tidak ada orang yang mengharapkan untuk melihat mujizat terjadi atas kehendak satu pribadi ini. Yaitu Yesus Kristus. Pada waktu Yesus melakukan mujizat ia sedang mengirimkan sebuah pesan penting jika kita dapat melihat mujizat secara fisik orang yang kripul ini disembuhkan. Bergerak, berjalan. Apakah kita percaya bahwa mujizat yang lebih besar dari kesembuhan fisik ini yaitu keselamatan jiwa kita yang telah ternoda oleh dosa dapat dipulihkan oleh Yesus. Bisa gak percaya ini? Hal ini bukan hanya berlaku bagi orang pada zaman Yesus tetapi juga sekarang. Injil bukanlah tentang kesehatan fisik ini adalah tentang kehidupan kekal. Ingat gak waktu Yesus mengatakan anak manusia berkuasa mengampuni dosa tapi agar engkau mengetahui aku berkata kepada waktu dia berkata kepada orang bangkit dan berjalan karena orang parisi mengatakan dosa mau diampuni mereka gak lihat bukti sekarang dia menggunakan puasanya at will saya tambahkan perkataan at will at will kalau kita pendeta berdoa belum tentu orang itu sembuh kalau Yesus mengatakan at will dia mengatakan itu terjadi kita lihat disana siapa pribadi ini bahkan angin ribut pun harus tunduk kepada dia siapa pribadi ini kalau mata kita juga tidak terbuka pada saat ini untuk mengenal pribadi ini yang sangat kita butuhkan untuk menyelamatkan kita dari penjara dosa ini saya gak tahu apa yang dapat menyadarkan kita harus penting diingatkan ini ayat ini mengarah pada perdagangan tekstual yang menarik naskah yang lebih tua dan lebih dapat diandalkan tidak memuat kata-kata dalam Yonus 4 5 4 ini teks yang biasanya dikaitkan dengan ayat itu menjelaskan alasan berkumpulnya orang-orang catat kesembuhan yang ajaib berjadi menurut kata-kata yang diperdebatkan malekat sesekali mengaduk air tersebut dan orang tidak tahu eh kapan dia mengaduk itu ya dan orang pertama yang masuk ke dalam air akan disembuhkan first come first serve base gitu beberapa orang telah mengajukan keberatan teologis terhadap hal ini misalnya hal ini tampaknya bertentangan dengan pendekatan Alkitabiah yang lazim terhadap mujizat dan tampaknya tidak adil bagi Tuhan untuk mengadakan kontes penyembuhan mungkin saja ayat 4 ini merupakan sebuah catatan saya suka menggunakan buku karena saya bisa oret-oret di samping buku tersebut memberikan catatan berdasarkan pengamatan dari apa yang saya baca mungkinkah orang yang menulis itu membuat catatan samping yang menuliskan tentang apa yang diobservasinya sehingga ini ada orang yang membuat kesalahan memasukkan itu ke dalam tekstual yang benar sehingga itu menjadi bagian daripada Alkitab yang tadinya bukan itu merupakan pertanyaan yang harus kita baca kita kita tanyakan juga kita pertanyakan saat membaca Alkitab ya namun secara umum tampaknya kata-kata dalam Yohanes pasangan kelima ayat 4 bukan bagian dari naskah aslinya kemungkinan besar catatan pinggir orang catat di samping saya sering melakukan ini yang dimaksudkan sebagai penjelasan tentang kumpulan tersebut berdasarkan observasi dia menulis begitu oh ternyata kalau air bergoncang orang pertama masuk sembuh kemudian dia tulis nah kemungkinan besar sekali lagi catatan pinggir yang dimaksudkan sebagai penjelasan tentang kumpulan tersebut secara tidak sengaja dipindahkan ke bagian utama dan menjadikan bagian dari salinan di masa mendatang dan merupakan bagian dari naskah atli padahal sebelumnya bukan pada akhirnya ini adalah masalah kecil secara teologis namun ini merupakan contoh bagus mengenai varian khas dalam manuskrip Alkitab tidak ada yang kontroversial dalam hal ini relatif tidak penting dan dapat dipahami dengan baik kita lanjutkan dengan Yohanes 5 yang keempat saya bacakan sebab sewaktu-waktu turun oleh Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun yang apapun juga penakitnya ini yang saya maksudkan tadi barangkali ini merupakan catatan pinggir dan bukan merupakan naskah asli bahasa Inggrisnya menarik bukan ini hasil pengalatan yang ditulis disana dan orang membuat kesalahan memasukkan itu ke dalam yang terakhir padahal ini catatan pinggir Yohanes 5 yang keempat biasanya tidak ditemukan dalam sebagian besar terjemahan modern mereka yang memuatnya seringkali mencatat bahwa ini tidak ditemukan dalam manuskrip yang lebih tua atau lebih dapat dipercaya karena dia catatan pinggir teks yang diperdebatkan menunjukkan bahwa malaikat akan mengaduk air kolam menggoncang-goncang air kolam dan orang cacat pertama yang masuk ke dalam air itu apapun penyakitnya setelah air itu bergoyang pasti sembuh nah hal ini bapak ibu saudara sekalian menimbulkan apa menimbulkan beberapa pertanyaan teologis seperti mengapa Tuhan menjadikan penyembuhan sebagai sebuah kontes atau menciptakan ekspresi rutin dari kekuatan gait ya kan berdasarkan bukti manuskrip jawaban yang paling mungkin adalah bahwa kata-kata tersebut bukan bagian dari teks asli India bukan kontes mereka mungkin ditulis di pinggir sebagai catatan atau penjelasan tradisional tentang kolam tersebut berdasarkan pengamatan berdasarkan observasi pada titik tertentu catatan tersebut mungkin secara tidak sengaja disalin ke bagian utama ke dalam naskah asli dan diserap sebagai bagian dari teks itu sendiri sebagai bagian daripada naskah asli ya karena kurangnya awareness di dalam hal ini pada akhirnya ini adalah contoh yang lebih baik mengenai keadaan Alkitab dibandingkan dengan kelemahan Alkitab ya ini kandalannya ayat-ayat seperti yang kelima yang keempat mewakili versi varian paling ekstrim yang ditemukan dalam naskah kitab suci teks itu sendiri Bapak Ibu saya harus kalian diterima atau tidak tidak mempunyai kaitan nyata dengan doktrin kepercayaan atau fakta lain atau fakta iman lainnya ya tidak ada berkaitan dengan fakta-fakta lain yang bermakna dengan kata lain ini tidak terlalu penting Alkitab adalah sebuah karya roh kudut yang terpelihara dengan baik dan terdokumentasi dengan baik Yohanes pasangan kelima ayat kelima kita lanjutkan disitu ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit now a certain man was there who had an affirmative 38 years kolam Bethesda dikambarkan sebagai tempat orang-orang berkumpul yang membawa pengharapan serabar tentu untuk disembuhkan dengan lima serami beratap ada tiang-tiang tempat ini merupakan tempat yang populer untuk menghindari sinar matahari letaknya juga sangat dekat dengan baik Allah menjadikan tempat yang ideal bagi para pengemis untuk duduk berharap mendapatkan amal nah ayat 3 menggambarkan jumlah penyandang disabilitas di wilayah ini sebagai banyak sekali ya mereka berhimpun di sana menurut ayat ini orang yang hendak disembuhkan Yesus telah menderita selama 38 tahun karena penyakitnya dia terpenjara oleh penyakitnya itu sendiri apapun bentuk penderitaan orang ini yang hanya kita ketahui berdasarkan Alkitab adalah bahwa ia telah menderita penyakitnya ini apapun penyakit itu apapun informasinya selama 38 tahun Alkitab tidak memberikan penjelasan spesifik tidak memberikan penjelasan terinci mengenai penyakit pria tersebut berdasarkan apa yang Yesus katakan kepada pria tersebut di akhir pasal tersebut Yohanes 5 ayat 14 beberapa orang berspekulasi bahwa penyakitnya adalah akibat dari dosa pribadi itu kan spekulasi apapun bentuk penyakit ini kita tidak boleh berspekulasi titik ayat-ayat selanjutnya akan memberikan gambaran yang membingungkan tentang pribadi pria yang sudah 38 tahun sakit ini kenapa nanti kita lihat daripada meminta untuk disembuhkan atau mengatakan ia ingin disembuhkan pria tersebut bahkan menjawab pertanyaan Yesus dengan keluar dari konteks pertanyaan yang ada maka engkau sembuh kita lihat itu pertanyaan Yesus nanti dia jawab apa nantinya dia akan segera menyalahkan Yesus atau perilakunya sendiri atas perilakunya sendiri menyalahkan orang atas perilakunya dimana dia bertemu jawab detailnya tidak banyak dijelaskan dalam bagian ini namun ada alasan untuk berpikir bahwa pria ini mungkin tidak ingin disembuhkan berdasarkan jawabannya hal ini membuat pilihan Yesus terhadap dirinya orang tersebut diantara banyak orang di sana menjadi lebih menarik kenapa Yesus justru memilih orang ini itu kan yang penting banyak orang lain kenapa pria ini yang menjawab ugal-ugalan why him kalau kita sebagai manusia mungkin orang-orang yaudah kan begitu tapi Yesus berpikiran lain dia dalam hal ini sangat menarik jadi kita observasi kita pikirkan ini waktu kita membaca Alkitab sehingga kita dapat mengerti the merciful of God yang jelas pria ini bermain victim dan menyalahkan keadaan dan orang-orang di sekitarnya ini sudah pasti Yohanes 5 yang ke-6 kita baca Yohanes 5 ayat yang ke-6 ketika Yesus melihat orang itu berparing di situ dan karena ia tahu new foreknowledge bahwa ia telah lama dalam keadaan itu berkatalah ia kepadanya jadi dia mengampiri orang ini kemudian berkata maukah engkau sembuh nah dia menghormati free will orang itu dia bertanya maukah engkau sembuh siapa tahu orang itu kata gak mau aku cuma membegemis doak bisa jadi kan jadi tanya nih dia tidak melangkahi dia menjaga batasan dia menjaga boundaries yang ada karena Allah memberikan sejak manusia diciptakan free will disini Yesus exercise ini memberikan free will itu kepada orang dengan bertanya maukah engkau sembuh when Jesus saw him lying there and knew that he already had been in that condition a long time he said to him do you want to be made well wow luar biasa ya sering terjadi perdapatan mengenai arti kalimat pembukaan ayat ini ada yang berpendapat bahwa fakta Yesus belajar tentang kondisi manusia seperti yang diterjemahkan oleh beberapa versi berarti bahwa dia tidak benar-benar maha tahu dan oleh karena itu sebenarnya bukan Tuhan ini orang yang ingin menyesatkan karena itu kita harus berhati-hati waktu kita belajar alkitab waktu kita membaca interpretasi siapa penulis interpretasi tersebut kita harus tahu supaya kita jangan disesatkan Tuhan memberikan kita ke budi untuk dapat mencernakan ini tentu saja sama seperti Yesus membatasi kuasa dan kehadirannya dia juga dia juga bisa membatasi pengetahuannya dengan mudah bisa saja dia pura-pura tidak tahu bisa saja dia dalam hal ini ya misalnya waktu dia berhadapan dengan wanita Samaria itu dia kan juga tidak begitu ketemu dia langsung bilang eh kamu sedang kumpul keboya kan gak bilang begitu dia kasih kesempatan kepada orang itu dia ingin melihat kejujuran orang itu dia ingin melihat apakah orang itu percaya kepada dia dia membuka sebuah percakapan untuk menghancurkan apa yang dipikirkan wanita Samaria ini tentang orang Yahudi apalagi dia seorang rabi dan seorang pria yang tidak bercakap dengan wanita tapi dia melakukan percakapan muridnya aja bingung disini kita lihat apa yang Yesus kerjakan lebih daripada apa yang dapat kita pikirkan namun Bapak Ibu surat sekalian istilah Yunani disini adalah genos yang menyiratkan gagasan mengetahui artinya dia mengetahui inilah sebabnya mengapa sebagian besar terjemahan menunjukkan bahwa Yesus mengetahui penderitaan pria tersebut dia sudah tahu dia memiliki four knowledge dia 100% manusia dia 100% Tuhan tidak terpisahkan terjemahan seperti itu akan lebih mencerminkan kemahatahuan Yesus itu keilahiannya namun menerjemahkannya sebagai terpelajar tidak menimbulkan masalah bagi keilahian Yesus ya dia merendahkan dirinya dia bertanya maukah engkau sembuh dalam bertanya begini dia sebetulnya memberikan kesempatan kepada orang tersebut mempergunakan free will-nya walaupun dia tahu jawaban apa yang akan disampaikan oleh Yesus karena Yesus harus membatasi penggunaan sifat-sifat ilahinya agar dapat hidup sebagai manusia tidak ada alasan mengapa dia tidak dapat melakukan hal yang sama dengan pengetahuannya Lukas 2.40 disini kita melihat juga berapa banyak orang yang berkata pada waktu Yesus berdoa karena Anda mengatakan dia Tuhan artinya dia berdoa kepada dirinya sendiri oh tidak di dalam hal ini kita jelas pada waktu Yesus berdoa dia berdoa sebagai manusia sebagai yang diutus Yesus yang adalah Allah yang ada sejak sebelum dunia ini dijadikan bersama dengan Allah Bapak dan Allah Ruh Kudus ini Tri Tunggal Kudus yang Maha Esa Allah Bapak Allah Putra Ruh Kudus dia sebagai Allah Putra diutus menjadi manusia sebagai yang diutus dia taat kepada si pengutus bukan berarti dia bukan Allah karena dia taat dia taat karena mengetahui posisinya sebagai yang diutus karena itu dalam mengajar manusia dia mengejarkan juga cara berdoa kepada manusia cara berkomunikasi dengan Tuhan pencipta langit dan bumi ini ini sesuatu yang menarik yang harus kita pelajari yang harus kita lihat dan jangan kita selencengkan dengan pengertian manusia yang terbatas ini pertanyaan yang pertanyaan yang Yesus ajukan sangat menarik Bapak Ibu Saudara sekalian tergantung pada bagaimana seseorang menaksirkan orang yang kripal ini kata-kata ini memiliki nada yang berbeda apakah Yesus meminta konfirmasi maukah engkau sembuh artinya apakah engkau ingin aku menyembuhkanmu atau apakah dia menantang sikap apatis dan ketidakpedulian orang tersebut apakah kamu ingin disembuhkan menariknya jawaban pria di ayat yang ketujuh bukanlah ya aku ingin disembuhkan atau Tuhan tolong sembuhkan aku enggak sebab itu sebaliknya pria ini menjawab seperti ini ia mengalihkan kesalahan yang ada kepada pihak lain eksternal faktor orang-orang di sekelilingku ini yang ada disini tidak ada yang membuat kuku menurunkan aku ke air pada waktu air menulis dia menyalahkan circumstances pria tersebut akan melakukan hal yang sama ketika dihadapkan pada keharusan membawa tilamnya pada hari sabat orang yang menyembuhkan aku dia enggak tahu itu Yesus dia yang menyuruh aku membawa tilam ini dia tidak mengucapkan syukur bahwa dia sekarang sudah bisa berjalan dia menikmati kesembuhan dia sudah bebas daripada penjara keterikatan selama 38 tahun oleh penyakitnya kenapa orang tidak dapat bersyukur dan memberikan kredit itu instead memberikan kredit dan memuliarkan Allah give credit to whom the credit is due dia justru menyalahkan Yesus yang telah menyembuhkannya ini keterlaluan jangan sampai ada diantara kita yang mendengarkan ini memiliki karakter yang sama jangan ya menariknya jawaban di pria di ayat 7 ini bukanlah ya sebaliknya ada pengalihan kesalahan ke pihak lain orang tidak ada membantu menurunkan aku nah pria tersebut akan melakukan hal yang sama ketika dihadapkan pada keharusan membawa tikar pada hari sabat Yonus 5 yang ke-11 hal ini menimbulkan pertanyaan apakah pria tersebut sudah berkesan apa atau sebenarnya dia tidak terlalu tertarik untuk sembuh kita harus berhati-hati dalam menilai ini manusia mempunyai kebiasaan kadang-kadang menolak solusi atas masalah kita karena kita suka menggunakan masalah tersebut sebagai alasan untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain we are the victim we play victim we victimize ourselves that is sikap dari seorang pecundang loser we don't do that sayangnya memiliki pemikiran celakalah aku adalah bentuk kekhawatiran terhadap diri sendiri akibat dari penyakit yang diderita wah malam banget aku gak bisa ini aku gak bisa itu saya mengajak bapak ibu sekalian masuk ke youtube nonton kesaksian dan cerita kehidupan daripada Ben Underwood yang mengalami kanker mata pada umur 4 tahun sehingga kedua bola matanya harus dicongkel dan dia buta tapi dia tidak melihat dirinya sebagai buta dia tidak melihat dirinya sebagai cacat karena dia mengatakan apa yang kalian dapat lakukan dengan kedua mata yang dapat melihat aku dapat lakukan mamanya berkata ini sangat menyedihkan saya waktu saya ikutin cerita itu mama jadi mulai besok aku buta mamanya menjawab begini dengarkan baik-baik bukan sayang kamu tidak buta kamu dapat melihat mama dengan selingamu kamu dapat melihat mama dengan ciumanmu kamu dapat melihat mama dengan rabaan tanganmu dia mulai sejak itu menggunakan klik kristang untuk mendengarkan pantulan suara tersebut untuk mengenal benda-benda yang ada di depannya bayangkan orang yang dua matanya buta dapat menembakkan bola ke dalam gawang basket dengan tepat dia dapat berlari dan pajak pohon dia dapat main skateboard dia dapat naik sepeda dia dapat mendengar mobil yang masih dalam jarak satu malu sejauhnya ini tismewan dia dia dapat berlari bayangin diantara mobil-mobil yang parkir dia dapat main skateboard atau sepatu roda dengan lincahnya tanpa menabrak mobil tersebut self-awareness nya tinggi dia tidak memandang dirinya catat tapi banyak orang yang sedikit sakit tapi membesarkan mengenggap dirinya catat dan enggan bekerja victim hari ini banyak di dunia ini kita melihat mental victim saya ingin membangunkan kita sekalian untuk tidak memiliki mental victim bangun sudah siang ayo kerja ini penting sedihnya kita dapat mengabaikan dosa-dosa kita daripada berbalik dan meninggalkan dosa-dosa tersebut hal ini bukanlah sesuatu yang baik karena kita sedang membentuk karakter buruk dan ini adalah pilihan kita sendiri bermain fiktif aku memang sudah begini oh tidak itu pilihan kamu jadi celaka laku adalah pemikiran yang negatif karena dia memiliki penyakit tertentu karena dia memiliki kebiasaan tertentu dosa tertentu dia tidak dia selalu mengikuti keinginan dagingnya dia bermain victim untuk membenarkan dirinya salah bangun keluar pertobat hasilkan dua yang bersalah dengan pertobatan apapun bapak ibu saudara sekalian yang tersirat dalam pikiran pria tersebut jawabannya menunjukkan bahwa ia tidak sedang mencari kesembuhan sekalipun ia sedang berada di kolam betes dia tidak mencari Yesus Yesus mencari dia Yesus menemukan orang ini dengan jawabannya yang menyimpang saya katakan menyimpang dari apa yang ditanyakan Yesus namun pertanyaan Yesus maukah engkau sembuh sederhananya menunjukkan isi hati Yesus yang penuh dengan belas kasihan mercy agar orang tersebut memikirkan kembali mengapa ia berada di kolam betesda tersebut pada awalnya dan dengan demikian memberikan kesempatan kepada orang itu untuk tidak melewati atau melewatkan kesempatan yang ada di depan matanya mau gak engkau sembuh artinya Yesus mengajak dia berpikir sudah berapa lama aku di kolam ini mengapa aku datang ke kolam ini sekarang muncul pertanyaan haruskah aku lewatkan kesempatan ini bukankah aku telah mempersiapkan diriku kalau dia datang bukan tanpa persiapan dia hanya datang ke sana dengan tujuan mengemis nah pada waktu kesempatan datang dia bisa kehilangan kesempatan tersebut saya sering mengajarkan dengan mengatakan kita harus mempersiapkan diri kita dengan usaha pada waktu kesempatan datang opportunity datang persiapan tanpa opportunity menghasilkan kesuksesan ya kadang-kadang bapak ibu saudara sekalian keangkuhan hidup menghalangi seseorang untuk memperoleh berkat kadang-kadang seseorang berperilaku angkuh dan menunggu agar ia ditawarkan sehingga ia terlihat penting gue dipaksa lo berapa sering kita dengarkan ini kalau orang-orang berbicara gue dipaksa-paksa wow penting banget ya Yesus yang mengetahui isi hati seseorang mendemonstrasikan kemurnian cinta kasihnya dengan mengirim sebuah pesan bahwa mengeraskan hati menentang Allah tidak akan membawa kita kemana-mana orang ini menerima tawaran Yesus dengan memenuhi permintaan Yesus dalam ayat 8 dengan mengangkat tilangnya dan berjalan meninggalkan tempat itu hal ini memberitahu kita tentang kendak Tuhan yang berdaulat absolute and independent bapak ibu selalu sekalian waktu sudah berjalan satu jam akan saya stop disini nanti akan kita lanjutkan dengan yonas 5 ayat yang ke-7 hari ini kita baru meneruskan sampai ayat yang ke-6 ya kita tutup dalam doa Tuhan Yesus kami terima kasih bagimu segala kemuliaan kami terima kasih untuk kebenaran firmanmu yang telah kami upas telah kami bahas biarlah roh kudus sendiri melanjutkan berbicara kepada setiap hati daripada setiap orang mendengarkan ini agar namamu dipermuliakan Tuhan Yesus kami terima kasih terpuji kau saat ini sampai selama-lamanya kami menerima kebenaran firmanmu yang memberdekakan kami dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus hallelujah amin baik Bapak Ibu selalu sekalian sampai jumpa pada kesempatan mendatang atas tetap sehat tetap menjadi pelaku firman Tuhan dan Yesus memberkati shalom saya mohon diri selamat menikmati selamat menikmati